Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 4 hal yang sering dilupakan seseorang ketika mengalami 4 peristiwa Yang pertama, orang yang diuji dengan rasa suntuk atau susah hati Mengapa dia tidak mengucapkan Biasanya kalau abis sholat witir ini kita baca Ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin Ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin Kata Imam Jafar Sadiq, r.a Saya heran ada orang yang merasa suntuk, susah hati, gak enak hati, ya galau Kenapa dia tidak membaca doa ini Sementara di Al-Quran dijelaskan ketika Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan paus Dalam kegelapan samudera, kegelapan malam, kegelapan perut ikan paus Nabi Yunus membaca La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minal zalimin Maka Allah nyatakan Fastajabna lahu wa nadjainahu minal gam, wakadhanika nunjil mu'minin Dan demikianlah kami selamatkan Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya daripada kedukaan Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman Al-Ambiyya ayat 88 Nah, ikhwali rahimahumullah Nabi Yunus alaihissalam Kisahnya banyak sekali pelajaran Ya, banyak pelajaran yang terdapat dalam kisah Nabi Yunus alaihissalam Salah satunya adalah Bagaimana ketika beliau akan dibuang dari kapal Ya, akan dibuang dari kapal Karena ada badai yang luar biasa Kemudian satu kapal itu Penumpangnya sepakat Harus diundi Nanti yang keluar itu yang dibuang Ya, agar badainya redah Maka saat itu Setelah diundi Jatuh pada Nabi Yunus Undiannya jatuh pada Nabi Yunus alaihissalam Anehnya Seisi kapal itu menolak Mengatakan Jangan buang Jangan buang orang ini Jangan buang beliau Mereka tidak kenal Kalau beliau seorang Nabi Gak kenal Bahkan mungkin sebagian besar gak tahu namanya Ya, gak tahu namanya Tetapi mereka sepakat Yang ini jangan dibuang Kenapa? Walaupun belum lama Nabi Yunus alaihissalam Berada di kapal tersebut Ternyata budi pekertinya Akhlaknya Tuturkatanya Sikapnya Perbuatannya Pancaran cahaya di wajah beliau Alaihissalam Telah membuat Seisi kapal jatuh cinta Ya, membuat seisi kapal jatuh cinta Sehingga mereka Berkeberatan Kalau beliau dibuang Mereka pun minta Agar undian diulang Bayangkan ini Padahal semuanya kan Terselamatkan nyawanya Kalau Nabi Yunus dibuang kan Semuanya selamat nyawanya Tapi mereka gak mau Selamat Sementara orang baik ini Orang soleh ini Yang jadi korban Mereka gak mau Ulangi saja Biar salah seorang diantara kami Yang jadi korban yang dibuang Jangan yang satu ini Ini adalah sikap hati yang luar biasa Meskipun Belum lama mengenal Tetapi udah bisa jatuh Jatuh cinta Kepada Nabi Yunus Di sini ada pelajaran yang sangat menarik Bagaimana hebatnya Nabi Yunus Ketika beliau itu menjalani kehidupan Bersama orang-orang yang tak dikenal Menjalani kehidupan bersama orang-orang asing Menjalani kehidupan bersama orang-orang yang baru ditemui Beliau bisa memberikan kesan yang sangat mendalam Di hati mereka semua Dan yang pun diulangi sampai tiga kali Ternyata tetap yang keluar Nabi Yunus Dan Nabi Yunus pun maksa Agar beliau yang dibuang Nah saat beliau dilempar Laut Dengan penuh rasa haru ya Dilempar laut Maka saat itu tiba-tiba muncul Ikan besar raksasa Ikan paus kalau kita sebutnya Yang menelan Nabi Yunus Tapi menelannya dengan lembut Samudera Keperdalaman samudera Di dalamnya samudera itulah Tidak resah Tidak bingung Tidak galau Nyantai Duduk Tawajuh pada Allah SWT Mengucapkan La ilahi la anta Gak ada Tuhan kecuali engkau ya Allah Subhanaka Maha suci engkau Ini kuntu minal dolimin Sesungguhnya aku Termasuk dalam kelompok orang-orang Yang telah mendolimi diriku sendiri Ikhwani rahimah kemullah Walaupun kalimat ini Bukan doa Gak minta apa-apa Tapi Allah menyatakan Dalam Al-Quran Suat Al-Anbiya Ayat 88 Fas tajabna lahu Dan kami kabulkan permohonannya Nabi Yunus gak minta apa-apa Tapi Allah katakan Fas tajabna lahu Kami kabulkan permohonannya Nah al-Iqtirof Mengakui Ya mengakui kesalahan Walaupun Gak ada Nabi yang berbuat dosa ya Gak ada Nabi yang Berbuat kemaksiatan Maasum Terlindungi perbuatan dosa dan maksiat Tetapi introspeksi diri Ya menganggap dirinya punya salah Menganggap dirinya punya kekurangan Nah itu Maqamun azim Suatu pangkat yang tinggi Iqtirof Nah dengan introspeksi diri Merendahkan diri dihadapan Allah SWT Maka pada saat itulah Allah SWT Memberikan solusi Ya memberikan solusi Apa yang sebetulnya diinginkan oleh Nabi Yunus AS Diberikan oleh Allah SWT Ini kunci Kalau kita lagi mengalami yang gak enak Atau ada suatu perkara yang tidak menyenangkan Duduk Ya Menyingkir sejenak dari keramaian Sendiri bersama Allah SWT Kemudian Terbetul hujamkan dalam hati La ilaha illa anta Ini kuntu minna dolimin Menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah Maka maha suci engkau ya Allah Sungguh akulah yang Termasuk orang-orang yang dolim Introspeksi diri kita Maka Allah pun akan memberikan solusi Ikhwani rahimu'ala Walaupun kalimat ini bukan doa Gak minta apa-apa Tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran Suat Al-Ambiyah ayat 88 Dan kami kabulkan permohonannya Nabi Ulus gak minta apa-apa Tapi Allah katakan Kami kabulkan permohonannya Nah al-Iqtirof Mengakui Mengakui kesalahan Walaupun Gak ada Nabi yang berbuat dosa ya Gak ada Nabi yang Berbuat kemaksiatan Masum Terlindungi perbuatan dosa dan maksiat Tetapi introspeksi diri Menganggap dirinya punya salah Menganggap dirinya punya kekurangan Itu Maqamun azim Suatu pangkat yang tinggi Iqtirof Nah dengan introspeksi diri Merendahkan diri dihadapan Allah SWT Maka pada saat itulah Allah SWT memberikan solusi Ya memberikan solusi Apa yang sebetulnya diinginkan oleh Nabi Ulus AS Diberikan oleh Allah SWT Ini kunci Kalau kita lagi mengalami yang gak enak Atau ada suatu perkara yang tidak menyenangkan Duduk Menyingkir sejenak dari keramaian Sendiri bersama Allah SWT Kemudian Terbetul hujamkan dalam hati La ilaha illa anta Ini kuntu minna dolimin Menyaksikan gak ada Tuhan kecuali Allah Maka maha suci engkau ya Allah Sungguh akulah yang Termasuk orang-orang yang dolim Introspeksi diri kita Maka Allah pun akan memberikan solusi Jazakumullah khairan